Halo guys, selamat datang kembali ke my channel di Danang Suarso, Wicak Sonong Oke, pada video kali ini, gue kedatangan satu buah produk baru Dan ini adalah satu buah produk lampu LED Yang mana produk ini itu belum ada di pasaran ya Tapi saat ini, produsen lampu ini sekarang support untuk kebutuhan rumah Jadi biasanya sebelumnya itu produk ini atau brand ini support untuk kebutuhan industrial Atau untuk spek-spek pabrik ya Jadi ini lampunya badai banget Dan itu kenapa gue pengen review lampu ini Jadi itu buat teman-teman yang ingin lampu ini Nanti bisa cek contact personnya ada di kolom deskripsi ya Dan oke langsung aja kita buka Kita review dulu ya Untuk boxnya saat ini masih polos ya Dan disini ada keterangannya ya Oke, kita lihat Disini brand ini adalah brand dari Dellnets Mungkin teman-teman ada yang udah kurang denger ya Dellnets ini emang mainnya di industrial supply-nya Dan ini spek pabrikan Jadi bukan kaleng-kaleng ya Jadi untuk spek yang saat ini yang gue pegang Ini modelnya adalah lampu kumbang Jadi itu istilahnya box Modelnya 3 Jadi untuk wattnya itu sendiri hanya 27 watt Tapi lampu ini diklaim terangnya sampai 3000 lumens Wow Tentunya hemat banget sih Tapi terangnya kita dapat Oke Dengan desain dan ukuran segede ini Menurut gue memang agak kurang matching Kalau misalkan dipasang di kamar atau ruang tamu Jadi rekomendasi gue ini adalah pemasangan untuk di teras Garasi atau lampu jalan Lampu depan rumah ya Atau lampu taman Dan juga buat para pedagang Ini penting banget nih Ini terang banget soalnya Dan pastinya cuan Karena ini hemat banget sih Terangnya dapat Hematnya banget Dan pastinya bergaransi dong Nah garansinya ini juga gak main-main ya Oke Yang gue tau brand ini Ngasih garansi itu sampai 3 tahun Tuker baru Kalau misalkan ada kendala Kita lihat seperti apa sih lampunya Dan ini dia Oke packingnya aman ya Sini kosong Oke untuk spek detail Spek detail dari lampu ini Nanti gue sertakan Oke Ini tipenya ET RD100 27 watt Dan 3000 lumens Untuk cahayanya 6500 Kelvin Ya disini udah jelas 3000 lumens 2 wahannya 27 watt Putihnya putih Standar ya Enak di mata Yaitu sekitar 6500 Kelvin Oke tengahnya bolong Dan ini tuh sebenarnya ringan Gak terlalu berat Ya kurang lebih bobotnya Seratusan gram Oke Jadi disini ada 3 3 bagian Kalau temen-temen cek Ini memang modelnya kayak kumbang ya Oke Kita langsung aja Penasaran kan sama Terangnya kayak gimana Tapi sebelum itu Gue mau sampaikan dulu ya Kenapa sih Produk kayak gini harus dibeli Sebenarnya untungnya itu dimana Jadi Gue sendiri punya pengalaman Pengalaman pribadi gue ya Gue sebelumnya pake brand Brandnya itu Nah ini Ini kan lampu rumahan biasa ya Kayak gini Ini brand terkenal banget lah Di Indonesia Dan ini gue beli Ini gue tulis Dan gue pasang itu Di tahun 2020 Bulan April Tanggal 22 Dan ini udah mati di awal tahun ini ya 2022 Jadi kurang lebih umurnya Ya Gak sampe 2 tahun lah Dan ini udah mati Ya temen-temen Oke Kita Kalau misalkan Penasaran Kita coba nih Ini gue juga gak tau kenapa Matinya Dan Gue disini agak kesulitan ya Karena Katanya sih ini garansi resmi Dari produsennya Setahun Jadi Lewat dari setahun Yaudah mati Dan gak bisa dituker Mati ya Tuh listriknya nyala tuh Merah Ini matinya memang Oke Kita cabut Yaudah Dan ini emang harganya gak murah ya Ya Dengan Dengan spek ini Nih gue kasih tau speknya Untuk brandnya gue umpatin ya Kelihatan ya Speknya Jadi Itu 10 watt Sebenernya ini 10 watt Emang untuk Ruangan kamar Sehanya 6500 Kelvin Jadi Putihnya sama ya Untuk lumensnya ini Hanya 1000 1020 Lumens Oke Memang terang Tapi Yang disayangkan Itu adalah Garansinya Hanya setahun Dan setelah setahun lewat Lampu ini mati Untuk claimnya Bingung Oke Karena Bukan bingung sih Kita ribet ya Maksudnya Kadang kan ada lampu yang Kalau mati ya Tukar ke toko Waktu kita beli Kita dapetnya Unit yang baru Tapi Dari brand ini Gak kayak gitu ya Malah Sekarang Lampu-lampu yang Brand murah Atau brand Cina Dan ini gue punya contohnya Ini brand Pendatang baru Harganya murah Lampu ini Dan Ini speknya adalah Oke Disini ada speknya Gue spoil dulu speknya Ini lampu ini 15 watt 15 watt 1350 lumens 6500 Kelvin Untuk pencahaya Jadi Ini setengahnya Dari yang ini Cahayanya Ini 3000 lumens Oh gak nyampe setengahnya ya 27 watt 3000 lumens Ini 15 watt 1350 Ya Lebih hemat ini ya Walaupun bedanya gak jauh Oke Kita coba Tes ya Ini Masih segel Masih garansi Dan brand ini yang ngasih garansi Kalau mati Poker baru Tapi ya Hanya setahun aja Gue pribadi lebih Pilih yang Model-model gini sih Harganya murah Murah sekalian gitu Tapi ya Garansinya setahun Kita gak bisa berharap banyak Dengan harga yang murah Tapi untuk Cahayanya bagus sih Hmm Oke Cahayanya kayak gini Tonton bisa cek Sekitar nih Wih Terang Kalau kita matiin Nah Oke ya Keliatan ya Ini gue record Pake handphone Redmi Note 8 Oke kita matiin Dan sekarang kita tes nih Kita tes Untuk yang lampu ini Woi Kira-kira Seterang apa Untuk fittingnya E27 ya Standar Kayak lampu-lampu Biasalah Ini kita rebahin Disini Kita nyalain Asli Nah ini memang Saking silownya Kita bisa lihat Disini malah Itu ada titik-titik LED-nya Ini gak kedap-edip ya Aslinya Stay Cuma karena Memang Terang banget Terang banget ya Kita Berdirin coba Ini kan posisinya tidur Oke Kita berdirin Nah Kita lihat Oke Asli Ini terang banget sih Memang Dan Untuk Cahayanya itu Enak di mata Gak terlalu Gak terlalu Apa ya Istilahnya Kalau bahasa jawa Itu nyurang Terang banget Terus ada Tiga sisi Jadi Penyebarannya Rata ya Dan ini Full Lampunya Dari Pojok ke atas Itu Nyala semua Oke Mantap Jadi Produsen lampu ini Dia ngasih Garansi produk Itu sekitar Tiga tahun ya Hmm Lumayan sih Jadi kalau Jarang-jarang Ada lampu yang Ngasih Garansi sampai Tiga tahun Maksudnya Sebelum Tiga tahun Teman-teman Jika lampu ini Mati Bisa langsung Dituker Pakai unit Yang baru Oke Harganya Sangat-sangat Affordable Jadi Dengan harga Sekitu Kita dapat Hematnya Dapat Rangnya Dapat Dan juga Garansinya Aman banget Ini Jadi Kita gak Sia-sia Beli lampu ini Dah Oke Jadi Kurang lebih Seperti itu Untuk review Lampunya Mungkin teman-teman Berminat Atau tertarik Mau Pake Lampu Ini Lampu Spek Pabrikan Biasanya Untuk Di Jalan Depan rumah Atau Jalanan Asli Ini Terang Mantap Oke Sekian Dulu Sekian Dulu Untuk Video review Dari Lampu Ini Bila Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di kolom Komentar Oke Jangan Lupa Di Like Dan Di Share Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya